Alkitab Kristen dari PL dan PB Go to Hell, Tanak, dan Talmud Saya Pendeta Tan Hoinai, THN Pendeta Henry Tan Dianta, HTD Alkitab Kristen dari PL dan PB Go to Hell, Tanak, dan Talmud Alkitab Kristen itu berasal dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru Sama sekali bukan dari Tanak, sama sekali bukan dari Talmud Go to Hell, Tanak, Go to Hell, Talmud Mari kita bahas ya Alkitab Perjanjian Lama Terdiri dari Taurat Musa 5 kitab Masmur 4 kitab Dan kitab Nabi-Nabi 30 kitab Jumlahnya 39 kitab Lukas 24 ayat 44 Itu adalah perkataan langsung dari Yesus Harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam Taurat Musa Masmur dan kitab Nabi-Nabi Alkitab PL Perjanjian Lama ditulis oleh Musa Dan Nabi-Nabi yang memang ditunjuk sebagai penulis-penulis Alkitab Dan semua Nabi-Nabi itu diutus langsung oleh Yesus Di dalam Matius 23 ayat 34 Apa yang ditulis di Perjanjian Lama Semuanya bersumber dari Yesus sebagai Tuhan Yahweh Nah sekarang Alkitab Perjanjian Baru Ditulis oleh 8 orang penulis Alkitab Perjanjian Baru Yaitu Matius, Markos, Lukas, Yohanes, Petrus, Jakobus, Judas, dan Paulus Semua apa yang ditulis di dalam Alkitab Perjanjian Baru Bersumber dari Yesus Clear sampai sini? Sekarang kita bahas Tanak Tanak adalah kitab palsu Hasil menduduki kursi Musa Di dalam Matius 23 ayat 2 Pelakunya adalah orang-orang farisi dan ahli Taurat Menduduki kursi Musa maksudnya Mereka merubah-rubah seenak maunya sendiri Taurat dan kitab Nabi-Nabi Ciri khasnya adalah Sebut-sebut Elohim Adonai dan Hashim Elohim adalah Allah Jama' Adonai adalah Tuhan yang Jama' Hashim adalah Allah yang tidak maha kuasa Oleh Yesus sendiri Mereka yaitu para penganut Tanak itu disebut sebagai Ular beludak Go to hell Ke neraka kalian Matius 23 ayat 33 Semua gereja Ya 85% di luar sana Yang ngaku-ngaku gereja Yang disebut Tritunggal Adalah turunan dari yang mengimani Tanak Mereka selalu sebut-sebut Gereja-gereja Tritunggal itu Selalu sebut-sebut Elohim Selalu sebut-sebut Adonai Selalu sebut-sebut Hashim Mereka disebut ular beludak Iblis Bapamu Go to hell Nah sekarang Talmud Talmud adalah Kitab palsu dari orang Saduki Orang Saduki itu disebut misalnya di dalam Matius 16 ayat 1 Ciri khasnya adalah Selalu sebut-sebut Jehova Di Alkitab oleh Yesus sendiri Mereka itu Orang-orang dari keturunan Saduki Yang penganut Talmud itu Disebut Yahudi Palsu Jemaah Iblis Wahyu 2 ayat 9 Dan wahyu 3 ayat 9 Gereja yang menyebut-nyebut dirinya Saksi Yehova adalah penganut Talmud Yahudi palsu Jemaah Iblis Kesimpulan Alkitab Kristen adalah Perjanjian lama Old Testament Dan perjanjian baru New Testament Sama sekali tidak ada hubungannya Dengan kitab palsu Tanak Dan kitab palsu Talmud Salom Pendeta HTD Pendeta THN Beri klip Kalau Anda Mukalap Tukang ngumpulin kitab Lalu Anda nyodor-nyodorin nih Pendeta HTD Pendeta THN Ini tak kasih tau Tanak Sekali lagi Tanak itu apa Tanak itu Disponsori oleh mereka Yang menyebut dirinya Farisi Kemudian Ahli Torah Nah ya Mereka disebut Ular beludak Ya Ya Go to hell Jadi sebelum kalian Mukalap Sebelum kamu dekat-dekat Kepada Orang Kristen Ingat statusmu Statusmu itu Ular beludak Go to hell Farisi Gimana kok Gimana kok Anda Mukalap yang Megang-megang Kitab Talmud Sok Sok Nyodor-nyodorin Talmud Ke HTD Ke THN Saya mau kasih tau Statusmu itu Ular beludak Go to hell Farisi Ngapain kamu dekat-dekat Sama HTD Ya Ya karena di forum umum Saya gak tega Sebenernya saya pengen ngomong Obong itu Bakaran itu Clear Ya Anda masih demen gitu Megang-megang kitab Tanak Tak kasih tau Berarti kamu apa Ular beludak Go to hell Farisi kamu Clear Ya Kemudian ya Yang megang-megang Talmud Orang-orang Talmud itu Selalu ngomong-ngomong Yehova 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 Dikit-dikit Yehova Saksi-saksi Yehova adalah Orang-orang yang Pengikut Talmud Talmud juga Kitab palsu juga Ya Yang Itu orang Orang saduki Ya Dia disebut Jemaah Iblis Yahudi palsu Wahyu 2 ayat 9 Wahyu 3 ayat 9 Ciri khasnya apa Yehova Kalau tanak Ciri khasnya apa Elohim Adoni Hashim Itu mukalab Itu yang Yang nyodor-nyodorin Tanak ke saya Ini Allah itu Hashim Disini Bannya Hashim Mau Hashim Sudiono Hashim Purwanto Allah kok Hashim Kayak orang bersin Aja Ya Ya clear Jadi Alkitabnya Orang Kristen Itu apa Perjanjian lama Dan perjanjian baru Ada hubungannya Sama tanak Enggak ada Tanak itu Kita palsunya Palsunya Apa Farisi Kalau Talmud Talmud itu Palsunya saduki Farisi ini Klop Sama Alih-alih Taurat Alih-alih Tauratnya Juga palsu Ya Alih-alih Taurat Satu grup Sama Farisi Makanya Itu Paulus itu kan Aslinya orang Farisi Dia Minta Cap Sama Mahkamah Agama Alih Taurat Aku minta Segel dong Aku mau bunuhin Orang Kristen Kan gitu Ya Makanya Farisi ini Klop dengan Alih Taurat Mereka masuk golongan Ular Beludak Matius 23 Ayat 33 Ini Alkitab Anda gak bisa bantah Disitu dikatakan Keneraka kamu Ya Saudara-saudaraku Yang dari mukalab Yang gemar Memegang-megang Alkitab Tanak Katanya Tanak katanya Lalu disodor-sodorin Dengan HTD Ingat statusmu itu Ular beludak Go to hell Ya Gak usah nyodor-nyodorin Gitu Ingat dulu statusmu Gereja-gereja Dari Tritunggal Adalah Selalu sebut-sebut Elohim Betul Bahkan pelajaran Teologi mereka Diawali dengan Beresit Barak Elohim Berarti dia Berarti dia Kena prank Tanak Betul Adone Betul Asim Betul Berarti semua Gereja Tritunggal Itu kena prank Tanak Kitab palsu Betul Makanya Paling cocok Alahnya kan jadi Tritunggal Kalau yang asli Dari Perjanjian Lama Alah itu Esa Ya maka Kedua belas Rasul Kedua belas Rasul itu Bisa terima Yesus Karena dia Dia membacanya Perjanjian Lama Bukan baca Tanak Sorry ya Orang Kristen Tidak ada hubungannya Sama Tanak Orang Kristen Itu Alkitabnya Old Testament Perjanjian Lama Dan New Testament Lalu Tanak Dari mana Tanak itu Kita palsunya Gak ada hubungannya Sama orang Kristen Makanya Orang-orang Seperti Seperti Petros Ya Kedua belas Rasul Gak membaca Tanak Dia Dia membaca Perjanjian Lama Oh gitu ya Pak Betul Kalau kamu Baca Tanak Ya kamu Jadi Tritunggal Jadi orang Yahudi Palsu lah Jadi Jadi orang Ular Beludak Sekarang Gampang banget Kok tinggal Tinggal di Kehidupan sehari-hari Yang masih sebut-sebut Elohim Berarti dia Tanak Dia Ya Orang Farisi dia Kalau sebut-sebut Yehova Itu orang Saduki Orang Farisi Disebut Ular Beludak Orang Saduki Disebut Jemaah Iblis Lah Very clear Dua-duanya Namanya Ular Beludak Juga Bapaknya Bapak Iblis Juga Betul Satu guru Itu Satu guru Satu ilmu Very-very clear Padat Singkat Dan clear Saya sudah menjawab Alkitabnya Orang Kristen Itu PL Dan PB Go to hell Tanak Go to hell Talmud Gak ada hubungannya Sama Orang Kristen Tanak Sama Talmud Gak ada hubungannya Itu kitab palsu Saya sudah jelaskan Tanak Itu Kitab palsu Yang diimani oleh Farisi Talmud Kitab palsu Yang diimani oleh Saduki Ya sarser sih Sama-sama penyembah Bapak Iblis Lalu Gereja-gereja Berpihak kemana Ada yang berpihak Ke Tanak Ada yang berpihak Ke Talmud Hanya Kristen Yang berpihak Ke Alkitab Perjandian lama Yang disebut Old Testament Dan perjandian baru New Testament Orang Kristen Gak mau tuh Tengok-tengok Tanak Gak mau Gak mau Tengok-tengok Talmud Sorry ya Alkitab kami adalah PL Dan PB That it Ikut sekolah Alkitab Biar pinter di atas rata-rata Gratis di tempat kami Semua pertanyaan Tentang apapun Ya ke Kristenan Kami jawab dalam Satu menit Ya Ya ureanya bisa panjang Ya kayak gini Tapi jawaban tadi kan Satu menit Segala hormat Kemuliaan Untuk Yesus Kristus Segera ikut baptis Ya tiap hari kami Membaptis orang Ya Di berbagai daerah Di Indonesia Ya kalau Mau dibaptis sama saya Ya di Jibubur Di Jakarta Ya Jibubur tepatnya ya Tiap hari Terutama tiap hari Sabtu Yang mau debat Sama saya Tiap hari Selasa Tapi yang punya nyali Hehehe Ya Ya Segala hormat Kemuliaan Untuk Yesus Kristus Satu-satunya Allah yang benar Allah segala masa Sebelum segala abad Sekarang sampai selama-lamanya Haleluya Amin